Intro Sedikitnya ada 52 sprinter dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta turut ambil bagian dalam sprint rally putaran ketiga ini. Ada 16 kelas yang dipertandingkan selama 2 hari dalam kejuaraan bertajuk Piala Raja Sprint Rally 2022 yang berlangsung di Donokerto Jogja Rally Course Turisleman. Tak hanya sprinter muda, sejumlah pembalap nasional seperti Amantio dan Marel turut memeriahkan kejuaraan ini. Diharapkan melalui event yang baru pertama kali digelar ini bisa membangkitkan komunitas rally tanah air dan menciptakan regenerasi pembalap nasional. 52 sprinter ini mempertandingkan atau memperlembangkan 16 kelas selama 2 hari. Hari ini 2 SS dan besok 2 SS lagi. Yang menjadi menarik untuk terat 3 ini banyak pembalap-pembalap baru atau perlilipari baru yang ikut terlibat ini. Nah ini menjadi menarik karena selain target kami untuk mengelar Raja ini adalah membangkitkan kembali komunitas rally Jogja tentunya juga menciptakan regenerasi dan terbukti hari ini beberapa regenerasi-regerasi baru perlilipari ada dan ikut meramekan Piala Raja Pertamaian. Penyelenggara event sekaligus ketua tim balap gumregah Jogja Motorsport, Gusti Lanti Kamarel Suryo Kusumo, sengaja menggagas kejuaraan rally ini untuk mewadahi atlet balap daerah sekaligus untuk pengalaman jam terbang para pembalap agar bisa menghadapi jenjang kejuaraan yang lebih tinggi. Menariknya di sini, ini merupakan wadah juga buat teman-teman atlet pembalap sprint rally di daerah karena sebenarnya atlet-atlet pembalap rally banyak di daerah tapi mungkin untuk mengikuti kejurnas, kejuaraan yang nasional mungkin tidak terlalu berat jadi kita ciptakan wadah supaya teman-teman di daerah ini bisa tetap berkompetisi karena antusiasi yang lebih banget seperti dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Surabaya, Malang, Semarang, Onosobo, Jogja itu juga banyak jadi ya biar menjadi wadah aja untuk teman-teman untuk melatih skillnya juga dan kita bikin juga di live stream, kita bikin live stream di Youtube jadi supaya live streamnya itu bisa jadi ya portfolio buat teman-teman daerah ketika mereka ingin berkompetisi di tingkat nasional kan mereka punya portfolio, mereka punya dokumentasi yang mungkin mereka bisa juga juga sponsor-sponsor mereka supaya mereka bisa kompetisikan jenjang yang lebih tinggi lagi dipusatkan di sirkuit seluas 2 hektare berada tak jauh dari lereng Gunung Berapi melalui event kompetisi lokal ini ditargetkan secara bertahap bisa menjadi sport turism bertaraf nasional dan menggeliatkan perekonomian warga lokal